Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Kesana Esiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan anda Untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat Dan semoga saja menginspirasi aktivitas anda Kita sering mendengar ungkapan Yang haram aja susah apalagi yang halal Ungkapan yang terlihat sepele Tapi sebetulnya mengandung konsekuensi yang serius Ungkapan ini menggambarkan pesimisme terhadap rizki yang halal Yang disediakan Allah SWT Sekaligus menggambarkan tingkat keimanan yang mengkhawatirkan Padahal Allah telah menegaskan dengan sangat gamblang Bahwa Allah telah mencukupkan rizki semua makhluk yang ada di bumi Dan pangan adalah salah satu rizki Allah yang sangat penting bagi manusia Posisi pangan dalam Islam tidak bisa dianggap remeh Posisinya sama dengan ibadah lainnya Maka dari itu di dalam ajaran Islam banyak ketentuan yang berkaitan dengan makan dan minum Dari mulai ketentuan halal dan haram Etika makan Sampai mengatur kuantitas makanan yang ideal di dalam perut Salah satu peraturan yang terpenting adalah Larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius Baik terhadap jasmani ataupun rohani baik di dunia maupun di akhirat kelak Dan secara umum inilah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram Bewenang ini tidak didelegasikan kepada siapapun Urusan menghalalkan dan mengharamkan termasuk dalam salah satu ibadah Maka mempercayai ada pihak lain selain Allah yang berwenang memberi keputusan halal dan haram Sama saja dengan beribadah kepadanya dan menyembahnya Praktek inilah yang dahulu marak terjadi dilakukan oleh pemuka agama Yahudi dan Nasrani Yang kemudian dikecam oleh Allah dalam firmannya Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Dan juga mereka mempertuhankan al-masih putra Maryam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Quran Surah Taubah 31 Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Salah seorang sahabat nabi yang tadinya beragama Nasrani bernama Adi bin Hatim Sempat memprotes ayat tersebut Karena menurutnya para pemeluk Nasrani dan Yahudi tidak pernah menyembah pendeta dan pastor mereka Nabi pun bertanya kepada Adi bin Hatim Bukankah pastor dan pendeta mereka menghalalkan yang Allah haramkan Serta mengharamkan yang Allah halalkan dan mereka mengikutinya Adi menjawab Iya Rasul pun mengatakan maka itu adalah bentuk penyembahan kepada mereka Para ulama juga tidak memiliki mandat untuk melabel haram dan halal Semua hukum telah dengan jelas Allah terangkan dalam Al-Quran dan sunnah nabinya Para ulama dan mujtahid hanya menyampaikan dan menjelaskan kepada umat dan melakukan istihad terhadap perkembangan-perkembangan dan kasus-kasus baru Prinsip berikutnya yang perlu dipahami adalah Bahwa sahnya hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh Kecuali setelah ada dalil yang jelas dan tegas yang menyatakan keharamannya Dalil seperti ini tidak banyak Justru yang banyak adalah yang tidak diterangkan Yang berarti hukumnya dikembalikan kepada asalnya yaitu mubah atau boleh Prinsip ini diambil dari firman Allah Ta'ala Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit Lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu Quran Surat Al-Baqarah 29 Prinsip ini juga berarti bahwa apa yang dibolehkan sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilarang Yang halal jauh lebih banyak dari yang haram Jadi tidak benar ungkapan-ungkapan sinis yang mengatakan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit gak boleh Prinsip ini sekaligus membuktikan kasih sayang Allah yang sangat luas terhadap manusia Karena pada hakikatnya apa yang diharamkan pasti akan menimbulkan efek negatif terhadap manusia sendiri Inilah yang menjadi poin dari prinsip berikutnya Bahwa Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk Walaupun halal dan haram mutlak milik Allah Tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya Allah telah menggariskan sebuah prinsip yang dicantumkan dalam firmanya Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka Maka orang-orang yang beriman kepadanya Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang Yang diturunkan kepadanya Al-Quran Mereka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surat Al-Baqarah 157 Prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan adalah Niat baik tidak menjadikan yang haram menjadi halal atau sebaliknya Dalam Islam, niat menempati posisi yang penting Perbuatan yang sekilas tampak sama bisa berbeda hasilnya karena perbedaan niat Bahkan perbuatan yang tampak biasa saja bisa menjadi ibadah jika diniatkan sebagai ibadah Sebaliknya, sebuah pengorbanan kecil bisa berakibat fatal bagi keimanan Jika pengorbanan tersebut diniatkan untuk selain Allah Ta'ala Tapi dalam urusan halal dan haram, niat sama sekali tidak ada pengaruhnya Maksudnya adalah niat baik tidak akan mengubah status hukum suatu produk atau perbuatan Haram tetap saja haram Oleh sebab itu, orang yang bersedekah, berhaji, bahkan membangun masjid Tapi menggunakan harta yang haram Maka dosanya tak akan tersucikan oleh niat baiknya tersebut Rasulullah SAW bersabda Barang siapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram Kemudian dia sedekahkan harta itu Sama sekali dia tidak akan beroleh pahala Bahkan dosanya akan menimpa dia Hadis riwayat Ibnu Kuzayma, Ibnu Hiban, dan Hakim Hukum halal dan haram berlaku untuk semua muslimin Tidak seorang muslim pun dikecualikan dari hukum ini Entah itu orang saleh, ulama, atau wali sekalipun Semua sama di dalam hukum Tidak ada kelompok atau golongan manusia manapun yang dikecualikan dari hukum ini Pengecualian yang ada bukan karena ras suku atau status tertentu Pengecualian hanya berlaku karena kondisi Seperti terpaksa dan yang semisalnya Demikian juga dalam halal dan haram Hukum berlaku untuk semuanya Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas Bila hukum telah melihat status sosial Latar belakang, bahkan kekayaan seseorang Maka hukum yang seperti itu merupakan pertanda kehancuran suatu bangsa Sebetulnya tidak perlu mempertanyakan alasan Allah mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apapun yang dikehendakinya dan dia maha berkuasa atas apapun Tetapi karena rahmat Allah kepada manusia Maka setiap perintah Allah dan larangannya pasti ada alasan dan hikmahnya Namun kadang tidak semua alasan dan hikmah tersebut disadari oleh manusia Manusia bukanlah malaikat, manusia dibekali Allah dengan akal dan nafsu Dan semua nafsu manusia tersebut telah Allah berikan salurannya dalam hal yang halal Untuk kebutuhan makanan, Allah sediakan banyak pangan halal Untuk kebutuhan harta, Allah sediakan cara-cara mencari rezeki dengan jalan yang halal Untuk hasrat biologis, Allah sediakan pernikahan sebagai solusi halal Untuk pengobatan, Allah sediakan obat-obatan yang halal Semua kebutuhan manusia pada hakikatnya telah Allah sediakan yang halal Jika semuanya telah terpenuhi dengan yang halal Maka timbul pertanyaan untuk apa Allah menciptakan yang haram Ada banyak hikmah dan alasannya Tapi satu jawaban yang umum dan pasti untuk itu adalah untuk menguji manusia Karena pada hakikatnya dunia ini adalah tempat ujian Pemirsa kesana Rezeki Allah yang halal teramat luas Yang diharamkan hanya sedikit Itu pun sebetulnya demi kemaslahatan manusia Hanya saja manusia yang telah dibutakan hatinya oleh setan Menjadi malas untuk berikhtiar mencari rezeki Allah yang halal Setiap produk atau jasa haram yang kita konsumsi Maka pasti akan merusak Baik langsung atau tidak langsung Jasmani ataupun rohani kita Entah kita sadari atau tidak Orang yang terbiasa mengkonsumsi yang haram Mencari harta dengan jalan yang tidak diridoi Allah Maka doanya terancam tidak diterima Allah SWT Alangkah malangnya kita setiap habis sholat berdoa Setiap bangun tidur berdoa Setiap mau pindah dari satu aktivitas ke yang lainnya berdoa Tapi kita tidak pernah peduli dengan kehalalan yang kita konsumsi Atau pekerjaan yang kita jalani Dan Allah pun tak kunjung mendengar doa dan permintaan kita Rasulullah SAW bersabda Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh Rambutnya kusut Mukanya berdebu Menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa Wahai Tuhanku Wahai Tuhanku Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram Maka bagaimanakah akan diterima doa itu? Hadis Riwayat Muslim Lihatlah kondisi orang yang digambarkan Rasulullah dalam hadis ini Rambut kusut Muka berdebu Lusuh Kondisi yang sangat layak dikasihani sebetulnya Tapi makanan haram menjadi penghalang antara doanya dan Allah SWT Na'udzubillah min zalik Konsumsi haram tidak hanya menyebabkan doa yang tertolak Tapi amal yang dilakukan juga terancam tidak diterima Rasulullah SAW bersabda Jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan biaya yang berasal dari yang haram Kemudian ia mengendarai tunggangan dan mengatakan Labaik Allahumma labaik Ya Allah sambutlah seruanku Maka yang berada di langit menyeru Seruanmu tidak disambut dan kau tidak memperoleh kebahagiaan Bekalmu haram, kendaraanmu haram dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima Hadis Riwayat At-Tabarani Konsumsi pangan yang haram atau yang didapatkan dengan jalan haram Maka sama saja dengan berinvestasi di neraka Setiap pangan haram yang kita konsumsi akan tumbuh menjadi bagian dari tubuh kita Dan setiap inci bagian tubuh kita yang dibentuk dari yang haram Akan menjadi bagian yang kelak dibakar di neraka Rasulullah SAW bersabda Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram Api neraka lebih berhak baginya Hadis Riwayat Ahmad Iman adalah mutiara yang paling berharga dalam hidup ini Dengan imanlah kita akan selamat dunia akhirat Iman dan keyakinan kita kepada Allah lah yang akan membantu kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti Mengkonsumsi yang haram akan mengikis keimanan Dan membuat kita tidak sensitif lagi terhadap larangan Allah Ta'ala Mengkonsumsi yang haram juga akan menjadikan hati bebal sehingga susah menerima kebenaran Hati yang keras juga semakin jauh dari hidayah Allah Tanda-tanda kekuasaan Allah lewat di depan matanya tiada tergetar imannya Dan sebaliknya jika ingin melembutkan hati dan mudah dalam menerima kebenaran Sehingga hidayah Allah mudah masuk maka makanlah yang halal Inilah jawaban Imam Ahmad ketika beliau ditanya oleh seseorang Bagaimana caranya melembutkan hati Imam Ahmad menjawab Dengan makanan yang halal Disamping akibat negatif bagi rohani kita Konsumsi pangan haram juga akan merusak jasmani kita Apa yang diharamkan Allah mengandung bahaya yang dapat mendatangkan penyakit berbahaya Dan merusak organ-organ penting manusia Dan beberapa makanan haram tersebut secara tegas Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah Quran Surat Al-Ma'idah 3 Bangkai, darah, daging babi, binatang yang mati tidak disembeli adalah beberapa pangan yang tidak halal dikonsumsi Ayat ini turun sekitar 14 abad yang lalu Sekarang berbagai penelitian mutakhir membuktikan berbahayanya bahan pangan itu apabila dikonsumsi Darah umumnya mengandung urik asid yang merupakan toksik yang berbahaya bagi kesehatan kita Urik asid yang ada di dalam tubuh kita akan dibawa darah yang kemudian akan dibuang keluar tubuh dengan air urin melalui ginjal Darah juga membawa limba zat-zat seperti urea, asam urat, keratin, dan karbon dioksida yang perlu dikeluarkan dari tubuh Meminum darah atau memakan makanan yang tidak bersih dari darah dapat membuat keracunan dan memperberat kerja dari organ ginjal Bahkan zat-zat ini dapat merusak fungsi otak dan mengakibatkan koma Selain itu, sebagian besar mikroba di bawah dalam darah dapat menyebabkan penyakit lain dengan merusak lapisan lambung dan usus Penyembelihan yang sesuai syariat Islam merupakan cara efektif untuk mengeluarkan darah yang ada dalam tubuh binatang yang akan dikonsumsi Binatang yang tidak disembeli ataupun mati tanpa mengeluarkan darah, seperti mati ketika sakit, disetrum, dicekik, atau dipukul Akan mengandung banyak sekali racun yang masih terdapat dalam endapan darah yang ada di tubuh hewan tersebut Dan racun-racun ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia Demikian juga dengan daging babi Dalam Al-Quran, babi dihukumi sebagai najis dan haram dimakan Allah tiada mengharamkan sesuatu, melainkan karena bahaya yang terdapat di dalamnya Dan daging babi adalah salah satu pangan yang paling banyak mendatangkan masalah kesehatan bagi umat manusia Dr. Murad Hoffman, Daniel S. Shapiro, MD, dari Klinik Laboratorium Mikrobiologi Boston Medical Center Amerika menyatakan Terdapat lebih dari 25 penyakit yang bisa dijangkiti dari babi Penelitian ilmiah modern di dua negara, China dan Sweden, menyatakan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon Hasil kajian ini diterbitkan pada 1986 dalam persidangan tahunan sedunia tentang penyakit alat pencernaan yang diadakan di Sao Paulo Daging babi juga merupakan daging yang sulit dicerna karena banyak mengandung lemak dan banyak mengandung kolesterol yang berbahaya bagi tubuh Babi juga hewan yang banyak mengandung parasit, bakteria, bahkan virus yang berbahaya sehingga dikatakan sebagai reservoir penyakit Inilah sebagian bahaya mengkonsumsi daging babi yang telah terungkap Barangkali masih banyak lagi bahaya lainnya yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan Pangan haram lainnya yang disebut dalam Al-Quran adalah kamar atau miras Gejala langsung dari mengkonsumsi miras atau yang kita kenal sekarang dengan alkohol adalah mabuk atau turunnya kesadaran Turunnya kesadaran dapat menjadi pemicu perbuatan kriminal dan permusuhan Kebanyakan pelaku kriminal menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan Dan beberapa tindak kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh konsumsi alkohol Penurunan kesadaran ini juga dapat berakibat pada kematian Sebagaimana beberapa kasus miras oplosan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang banyak merenggut korban jiwa Selain kematian, efek jangka pendek alkohol menyebabkan hilangnya produktivitas kerja Di samping efek itu, mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan tekanan darat tinggi Kerusakan jantung, strok, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan Impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya risiko terkena kanker payudara dan insomnia atau sulit tidur Konsumsi alkohol juga berakibat pada kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan Menjadi sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi Alkohol juga berdampak terhadap hubungan sesama finansial, pekerjaan dan juga menimbulkan masalah hukum Maha benar Allah dengan firmanya Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu Lantaran meminum kamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu Quran Surat Al-Ma'idah 91 Pemirsa Kasana Bagi umat Islam konsumsi produk halal merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar Produk halal bukan hanya urusan perut semata Tapi urusan pahala dan dosa Urusan surga dan neraka Dan urusan ibadah kepada Allah Sayangnya masih banyak juga yang belum menyadari hal ini Banyak yang masih lebih percaya terhadap konsep higienisasi makanan Dan mereka menganggap bahwa makanan apapun asal higienis dan tidak mengandung racun dapat dimakan Padahal semua itu tidak cukup Seharusnya kita pun mesti menjaga kehalalan dan kebaikannya Al-Quran telah memberikan konsep yang seimbang Yaitu halalan toiban Yang bermakna makanan halal dan baik Seharusnya umat di negeri mayoritas muslim ini tak perlu lagi meragukan kehalalan pangan yang dikonsumsi Karena keseluruhan proses mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi Pasti melibatkan orang Islam yang seharusnya peduli dengan halal dan haram Anggapan seperti ini ternyata tidak terjadi dengan sendirinya tanpa ada sistem dan peraturan yang mendukungnya Sistem tersebut termasuk di dalamnya tingkat kesadaran dari konsumen dan produsen Jika kita berkaca ke negara tetangga Malaysia misalnya Di negeri jiran ini masalah halal menjadi tanggung jawab pemerintah Yaitu bahagian hal ehwal Islam Dan masyarakatnya pun mendukungnya melalui kesadaran yang tinggi akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal Sementara di Singapura negara yang muslimnya minoritas itu mampu menjadi salah satu pelopor perdagangan halal food Di ASEAN melalui MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura Ironinya Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dengan jumlah terbesar di dunia Justru tertinggal dari negara-negara lain dalam hal tujuan liburan halal paling ramah di dunia Sebuah survei yang dilakukan Biro Perjalanan Wisata bagi kaum muslim yang berbasis di Singapura Crescent Rating menyatakan Malaysia berada di peringkat pertama daftar lokasi liburan halal paling ramah di dunia Selanjutnya diikuti oleh Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia dan Arab Saudi Di antara kriteria yang menentukan adalah ketersediaan jumlah restoran dengan makanan halal Maraknya kasus peredaran bahan pangan yang kurang terjamin kehalalannya Serta tingginya kesadaran akan pangan halal menjadi latar belakang dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika atau LPPOM Di bawah MUI pada tanggal 6 Januari 1989 Salah satu programnya adalah melakukan sertifikasi halal terhadap produk pangan obat-obatan dan kosmetika Sertifikasi halal ini bertujuan untuk mencapai ketentraman batin masyarakat Dalam konsumsi makanannya sesuai dengan imannya Sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal Membuat produsen makanan tidak akan dirugikan Justru akan lebih meningkat mutunya dan terjamin kelangsungan usahanya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhad samar-samar Yang tidak diketahui oleh orang banyak Maka siapa yang takut terhadap syubhad berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehrumatannya Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhad Maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang Yang dilarang untuk memasukinya Maka lambat laun dia akan memasukinya Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan Dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini Dan jika dia buruk maka buruklah seluruh tubuh Ketahuilah bahwa dia adalah hati Hadis riwayat bukori dan muslim Pemirsa kesana Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari makanan, minuman dan perbuatan yang tidak halal Amin ya robbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh